Badan Musyawara Adat Kabupaten Rejang Lebong Rabu Siang memfasilitasi perdamaian antara Kepala Desa Tasik Malaya dengan salah satu warganya yang mengalami perselisian sejak 20 Juli lalu. Dalam rekaman video CCTV diketahui jika sang Kepala Desa ini sempat mengancam akan memukul warganya bernama Hermanto di dalam masjid yang ada di desa tersebut. Bahkan kejadian sempat dilaporkan Hermanto ke pihak kepolisian. Terkait di masjid kan Pak Kadis datang itu menganyakan perihal tentang pribadi dia cuma tidak tahu perbebadi apa itu kemarin kan akhirnya mungkin terselurut emosi ambil bukan sembilan par dengan gelas. Sampai ke sini memang ada selisih paham antara saya pribadi dengan warga dan warga langsung melakukan ke BMA Kabupaten dan tidak melakukan ke BMA Desa. Mungkin langsung ke masalahan selisih paham. Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong Ahmad Faizir mengatakan antara Kepala Desa dan warganya tersebut telah menemui kesepakatan berdamai di BMA Kabupaten dan dalam dua hari ke depan akan dilakukan prosesi adat perdamaian. Jadi sampai sejauh ini perkelihan banyak terus perselingkuhan juga ada terus asisila anak-anak ada jadi hampir semua teratah banyak kasus ini wasu. Tapi itulah... Ahmad Faizal pun berharap kejadian ini dapat menjadi contoh agar tidak terulang kembali terutama kepada aparatur desa yang seyugianya mengayomi masyarakat. Handril Waldinata, RBTV melaporkan.